Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Puluhan rumah gratis untuk ngelayan di desa Simpang Warga Dalam Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, Sepi Penghuni. Minimnya minat untuk menempati bantuan Kementerian Perkim pada 2018 itu karena belum dilengkapi sejumlah fasilitas listrik dan air bersih. Ditambah akses jalan yang sangat tidak layak. Beginilah kondisi perumahan milik Kementerian Perkim RI di desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 25 rumah gratis bagi para nelayan ini terlihat kosong dari penghuninya dan hanya ada 10 kepala keluarga yang menempati rumah bantuan tersebut. Selain belum dilengkapi fasilitas listrik dan air bersih PDAM, minimnya minat warga menempati hunian ini karena akses jalan menuju perumahan sangat tidak layak. Hanya titian kayu selebar kurang dari 1 meter. Para nelayan di kampung itu mendapatkan rumah gratis bertipe 36 dengan syarat menyediakan lahan secara mandiri atau swadaya masyarakat. pendalanya pertama jalanan sama lampu. Nah itu saja masalah rumah kan kita ibarat itu terima apa adanya. Ibarat kan masih bisa di sedikit-sedikit. Kita masih mampu saja kan merenovasi sedikit-sedikit. Kalau masalah lampu sama jalanan kita kadang mampu. Masalah rumah ini gratis. Namun rumahnya ini gratis saja bang. Rumahnya ini cuma jalanan di situ pangung ini bunyinya menukar. Jalan apa ke rumah ini harapan aku ini di sini supaya maju. Jalanan sama lampunya ini kaya ada lagi di sini. Menanggapi keluhan penghuni rumah nelayan, pihak desa sudah lama memperjuangkan ke pemerintah kabupaten terkait kekurangan fasilitas tersebut. Namun hingga saat ini belum terrealisasi. Restrik kemarin katanya dari dinas untuk menyediakan dinas BOPR per game. Tapi belum lagi lah. Tapi belum, belum terrealisasi karena ada permasalahan ini. Rumah-rumah ini belum diserah terimakan dari dinas BOPR per game. Nah, karena ada permasalahan itu jadi tertunda untuk listrik dan kejadian. Program Kementerian Perumahan dan Pemukiman ini menghabiskan anggaran 5 miliar rupiah dalam pembangunannya. Di Kalsel ada dua lokasi, Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu. Dari Kabupaten Banjar, Suhardian Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!